Sidang mediasinya berlangsung agak lama karena tadi para hakimnya ada rapat dulu, rapat internal. Jadi kita juga tadi di dalam menunggu dan ya hasil daripada sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi dua minggu lagi kita akan ketemu lagi. Karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu perihal yang tadi mungkin ada yang mau disampaikan juga? Ya jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator Bapak Agung Sutomo. Tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan Bapak Cengat Ferma dan mentor peratuannya. Kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati. Karena pada intinya perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya. Ini bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk khususnya kepada yang prinsipal klien kami untuk berbicara dengan tiga. Ya mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ini ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak. Tetapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinannya untuk rujuk. Begitu ya, sangat kecil kemungkinannya untuk rujuk. Tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya dua minggu lagi ya. Dari sekarang tanggal berapa ya? 29. 29. 29. Masari apa yang mungkin kemungkinannya mungkin sekecil? 30.